Halo teman-teman, kembali lagi di Paul Pupur Channel ya Jadi kali ini saya mau ngajarin teman-teman buat Melihat merpati gondok yang ada di kandang saya Jadi ini sekarang ini udah ada 2 Terus ya rencananya masih mau nambah lagi Jadi ada beberapa mungkin kalau misalkan nanti Teman-teman berminat boleh ya Sekarang kita coba lihat dulu review dulu Kita taruh di atas kandang sini ya Jadi seperti apa merpati gondok gaditano itu Jadi kalian lihat saya itu gondoknya cuma tinggal itu ya teman-teman Jadi yang dulu gondok anak potter itu udah gak ada Karena udah tak kasih ke teman-teman saya ya Jadi tinggal yang ini-ini saja Yang ada saja teman-teman gondoknya udah lumayan ya teman-teman Karena gede sekali Dan teman-teman ajib lihat dan tahu seperti apa Merpati gondok gaditano Kalau misalkan kita gandeng di kanan-kirinya Oke Masa lama-lama kita langsung kemon aja Ambil burungnya di sini Oke teman-teman Jadi ini kandang sudah siap ya Ini ada dua kandang saya siapin Tinggal kita masukin burungnya ke situ aja Oke Jadi ini dia burung gaditano nya ada dua Balonnya lumayan gede juga Kita lihat ya teman-teman ya Ini ada dua Nah ini Ini udah minta keluar Kayaknya makanya masih ada ya Nah makanya masih ada Ini juga Terus coba kita lihat seberapa gede gondoknya ya Nah ini kalau misalkan teman-teman mau lihat Kalau dia perform Gue siap perform Oke Nah Dia itu suka Kalau misalkan digoda-goda kayak gini teman-teman ya Ini juga sama Banyak kan bentuk-bentuk gondok itu kayak gitu loh Malah pekur Dia ya Malah suka Nah Nah Au Nah ini Dia malah kayak gini teman-teman ya Nah Di dalam kandang dia teritori ya Istilahnya Jadi dia Mekurin tangan kita Nah ini teman-teman bisa lihat ya Gondoknya masih segitu Nanti kita lihat Seberapa dia bisa mengembang ya Nah awalnya ngegelemper-ngelemper gini Kalau sebelahnya udah-udah gede sekali Coba kita taruh sana lah Ya Kita pegang Kita tutup dulu biar gak keluar ya Nah Ini kita taruh yang samping sini deh Ya Kita taruh yang samping sini Oke Kita tutup Jangan lupa Terus Kita ambil Yang warna Putih ini ya Lebih ke apa ya ini ya Almond maling ya Warnanya Terus kita Masukin sebelahnya Oh Oke Ganteng ya Coba kita lihat Seperti apa dia Apakah gondoknya Akan besar Nah kita lihat ya Belum-belum besar ya Biasanya dia kalau dijemur Langsung gedein gondoknya Tuan-tuan Biasa di atas sini ya Kita coba lihat gondoknya Segede apa Sebenarnya dia kalau dijemur Langsung gede nih temen-temen ya Ntar coba deh kita pindah di bawah sana Ini karena kita taruh di tinggi ya Lumayan tinggi sini Ya Tidaknya dia tidak biasa Ini ada Kucing temen-temen ya Kucing hamil Ini Masih belum Gedein gondoknya ya Yang satu Udah lumayan nih temen-temen ya Kita coba lihat Kayak mana ya kan Coba kita geser deh Udah mulai digedein tuh Gondoknya ya Coba kita geserin deh Agak ke kiri sedikit Gondoknya ya Gondoknya ya Oke Temen-temen ya Jadi Kita geser agak ke kiri sedikit Supaya Kena panas ya Jadi kita lihat Dia udah mulai ngembang ini Burungnya Yang ini udah Malah Segede ini temen-temen ya Jadi dia gak kelihatan Kita coba buka Kayak tadi Nah Ini bisa lihat Gedenya gondoknya dia Wuh Hamawa hampir keluar Ya kan Gak kelihatan kepalanya Sampai kan Nah Ini Kita coba lihat Nah Ini Istimelannya Merpati gondok Temen-temen ya Temen-temen ya Nah temen-temen ya Nah temen-temen bisa lihat Tuh lucunya Nih Sampai dia Enggak Lehernya Endang-endang-endang Naik-naik Oh Poser ya Ini Yang satunya Udah mulai Ngembang juga Oh ini Dia ngompak Ngompak Apa namanya Gondoknya Supaya gede Temen-temen Nah ini Ngompain terus Wuh Degedein Nah Kayak gitu prosesnya Eh Bentar Gedein lagi ya Wadiah nih Ngompak terus Sampai gede Nah Tuh Temen-temen bisa lihat ya Proses ngompak Balonnya Kayak gitu Ini Ngompak Biar gede Nah Degedein lagi Wadiah Ya kan Sayangnya ini Posisinya lagi Mabung Temen-temen ya Depannya itu Agak Belum cangkep Belum full Kayak gini Ini kan udah lumayan full nih Yang depan Nah ini belum Kita coba Kita lihat dari sini ya Untur dikit deh Supaya Ngerti perbedaannya Oke Jadi Merpati Gede Tano Kayak gini ya Temen-temen ya Untuk Mungkin Range harganya Tergantung Yang kualitas sih Makin besar Gondoknya Makin Makin mahal Biasanya Makin dia Gede gondoknya Makin mahal Bagusnya tuh Dia Kayak gini nih Temen-temen Kalau misalkan Dia perform tuh Harusnya Harusnya dia Malah Gedein gondoknya Kayak gini Kalau dideketin ya Ini yang bagus nih Nah nanti Saya mau datengin lagi Ada kurang lebih ya Sepuluh ekor lah Burung gondok Kayak gini Mungkin kalau Temen-temen yang minat Boleh Nanti di Comment aja Ini Ya lumayan sih Harganya ya Temen-temen Karena ini Masuknya Merpati hias Oke Oke Temen-temen Jadi Seperti itu ya Ini di belakang saya Dua Merpati Gadotano Dan Temen-temen Saya lihatlah Sendiri Gimana Dia Bentuknya Seperti itu Terus Gondoknya Seperti itu Juga Gede Yang Ini sih Yang lumayan Ini Biasanya Masih naik turun Naik turun Atau Banyak Balon Jadi Seperti itu Dulu Untuk Gini Terima kasih Jangan lupa Like Jangan lupa Comment Juga Kalau ada Pertanyaan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Bukanku